Baik, terima kasih atas perhatiannya pada mata kuliah ini. Kali ini dalam pertemuan kedua saya akan menjelaskan berbagai metode penerjemahan yang umum. Dan di pertemuan kedua ini akan ada penugasan berupa tugas menerjemahkan kalimat sederhana yang nanti akan dikeluarkan di Google Classroom. Mohon perhatikan. Ini adalah pengertian dasar mengenai proses penerjemahan. Penerjemahan itu adalah upaya membangun jembatan makna antara produsen atau orang yang menulis teks sumber dan pembaca teks sasaran. Penerjemahan didasari oleh niat, didasari oleh pemikiran yang bertujuan memperoleh padanan bahasa sumber dalam bahasa sasaran Sehingga pesan yang terkandung dalam bahasa sumber dapat diungkapkan kembali ke dalam bahasa sasaran. Kemudian pengungkapan kembali itu dilakukan dengan menggunakan padanan yang wajar dan terdekat. Jadi kita berusaha kadang tidak bisa mendapatkan hal yang sama ya. Jadi kita hanya berusaha mendekatkan pesannya supaya bisa dekat dengan pesan di teks sumber ya. Padanan adalah unsur bahasa sasaran bahasa yang mengandung pesan yang sama dengan unsur bahasa sumber. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Tapi, tadi juga saya sudah sebutkan perlu dicatat bahwa sepadan itu tidak berarti sama. Ya, disini sudah tertulis kesepadanan adalah keserupaan pesan yang dikerima. Kepihak satu oleh penerima dalam bahasa sumber dan di pihak lain oleh penerima dalam bahasa sasaran. Jadi, kadang kita mendapatkan bentuk yang tidak sama gitu dengan misalnya dari bahasa Indonesia bentuknya A. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang bentuknya mungkin tidak A. Mungkin A aksen atau B ya. Tapi, mungkin mengandung pesan yang sama begitu. Ini hakikat penerjemahan ya. Hakikat itu apa ya? Tujuan mungkin ya. Penerjemahan adalah upaya untuk mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa atau teks sumber ke dalam bentuk teks dalam bahasa lain. Atau, disini disebutnya teks sasaran. Tadi ada beberapa istilah yang mungkin baru kalian dengar ya. Ada B, S, U, B, S, A, T, S, U, T, S, A ya. Kemudian, teks dalam penerjemahan tidak pernah steril dari penafsiran. Nah, selalu ada yang disebut dengan, disebut oleh The Saucer ya. Ini Bapak Linguistik. The Saucer ini menyebutkan ada signified dan ada signifier ya. Atau yang disebut bujuler dengan form dan function. Atau bahasa gampangnya bentuk dan makna ya. Jadi, bentuk itu ya bisa bermacam-macam ya. Dalam berbahasa. Bisa dalam bentuk kata. Bisa dalam bentuk raut wajah. Bisa dalam bentuk gerakan tangan. Ya, itu adalah sebuah bentuk ya. Atau dalam bahasa yang disebut The Saucer ini, signifier ya. Nah, makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya mukanya agak asem gitu ya. Mukanya apa? Alisnya menyatu gitu. Agak menjorok gitu ya. Bentuk itu diartikan, oh orang ini sedang marah gitu ya. Jadi, maknanya seperti itu. Atau ketika tangannya kita lambaikan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin dadah gitu ya. Bentuk itu dimaknai ketika apa ya. Berpisah dengan seseorang yang kita kenal gitu ya. Tanda perpisahan begitu maknanya seperti itu. Jadi, konkretnya, contoh konkretnya seperti itu. Setelah ini saya akan jelaskan berbagai metode penerjemahan ya. Akan ada dua bagian. Yang pertama adalah metode penerjemahan yang fokus ke bahasa sumbernya. Dan ada metode penerjemahan yang fokus ke bahasa sasarannya. Hanya saja dalam perkulian ini, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kita tidak akan membahas ini terlalu dalam. Karena ini baru di semester 4 ini ya kalian. Ini masih penerjemahan dasar. Jadi, kita tidak akan mendalami ini lebih jauh ya. Hanya sebagai pengetahuan saja. Oh, ternyata penerjemahan itu bisa dilakukan dengan cara yang bermacam-macam ya. Begitu ada yang begini, ada yang begitu ya. Jadi, bisa menjadi referensi bagi mahasiswa ketika akan menerjemahkan. Dalam hal ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Yang pertama ada word for word translation atau penerjemahan kata demi kata. Ada literal translation atau penerjemahan harfiah. Kemudian ada faithful translation, ada penerjemahan setia. Dan terakhir semantic translation atau penerjemahan semantik. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah word for word translation atau penerjemahan dari kata demi kata. Ini pada dasarnya hanya seperti yang literally ya. Literally yang disampaikan di judulnya word for word. Penerjemahan kata demi kata. Jadi, satu kata dialihbahsakan ke bahasa sasarannya. Begitu ya. Jadi, tidak memperhatikan unsur tata bahasanya. Tidak memperhatikan unsur-unsur budayanya. Tidak memperhatikan unsur-unsur. Jadi, hanya mengalihkan bahasa dari teks sumber ke teks sasaran. Ini tidak mungkin dibilang penerjemahan yang baik ya. Tapi, bisa berguna sebagai proses awal penerjemahan. Jadi, kalau kalian, kalau mahasiswa yang belum paham ini, saya harus ngapain dulu nih? Nah, itu bisa dimulai dari menerjemahan kata per kata. Jadi, tidak perlu memperdulikan tata bahasa, latar belakang budaya, dan sebagainya. Jadi, pure kata dipindahkan ke kata dalam bahasa lain. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu kan, susunan katanya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Yang SPOK, apa gitu ya. Kalau bahasa Jepang kan beda. Nah, ini cara penerjemahan seperti ini bisa membantu sebenarnya. Jadi, dengan menerjemahkan kata demi kata, kita bisa melacak, bisa memprediksi makna yang ada dalam kalimat-kalimat atau gabungan kalimat dalam teks bahasa Jepang yang akan kita terjemahkan. Jadi, diterjemahkan kata demi kata dulu, baru kita prediksi. Ini maknanya mengarah kemana gitu ya. Ini yang pertama kali bisa kalian lakukan ketika kalian bingung harus memulai penerjemahan dari mana. Contohnya seperti ini ya. Saya kemarin makan mie ayam. Watashi iki no taberu meng niwatori. Pasti bukan terjemahan yang bagus ya. Tapi ini bisa menjadi awal ya. Sebuah progres, sebuah proses penerjemahan. Besok saya naik sepeda ke kampus. Ashta, Watashi, Nuru, Jitensya, E, Kiyampasu gitu ya. Ini juga bukan, walaupun bukan terjemahan yang bagus, tapi kalau misalnya orang Jepang baca itu mungkin bisa menebak ya. Maksudnya apa gitu ya. Tapi ini jelas aja nggak bisa dikeluarkan begini aja ya. Sebagai hasil penerjemahan. Ini sebagai langkah awal. Terus, contoh yang lain, kapan kamu mau main ke rumah saya? Itsu, Kimi, Hoshi, Asobu, Iye, Watashi gitu ya. Ini juga jelek ya. Ini mungkin kalau orang Jepang lihat ini, mungkin ya nggak paham kalau yang terakhir ini. Kemudian, yang selanjutnya adalah Literal Translation. Atau penerjemahan harfiah. Ini sebenarnya sama dengan tadi ya, Word for Word Translation, sama saja. Ini juga bisa dilakukan di awal proses penerjemahan ya. Kalau misalnya kalian menerjemahkan kalimat-kalimat yang panjang nanti ya, kapan-kapan gitu ya. Kita bisa melakukan terjemahan secara harfiah dulu. Nanti setelah itu baru disempurnakan. Jadi, sebenarnya pada dasarnya sama dengan Word for Word Translation. Nah, contohnya seperti ini ya. Literal Translation itu. Dia sangat ringan tangan. Nah, ini kan sebenarnya nggak artinya nggak begini ya. Ini literally tangannya ringan gitu. Beratnya ringan gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan, dalam dia sangat ringan tangan itu bukan itu ya sebenarnya ya. Terus, contoh yang lain. Dia laki-laki mata keranjang. Nah, ini juga. Sebagai bahasa Jepang, mungkin itu hasil bahasa Jepangnya secara tetap bahasa oke. Tapi, perlu penyesuaian lagi. Karena maknanya sudah beda dengan yang dalam bahasa Indonesia ya. Terus, ada juga contoh. Kita cari jalan tikus. Wata Statua Nezumi no Michio Sagashimasu. Nah, ini juga sama. Dalam bahasa Jepang, tidak mengenal jalan tikus ya. Ini kan makna idiom ya. Jadi, tidak bisa diterjemahkan secara literal. Tapi, ini jadi langkah awal ya. Penerjemahan. Oke, ini literal translation. Kemudian ada Faithful Translation atau penerjemahan setia. Penerjemahan setia ini adalah metode penerjemahan yang mencoba mereproduksi makna kontekstual yang tepat dari bahasa sumber dalam batasan struktur tata bahasa. Bahasa sasaran ya. Ini biasanya di bidang hukum, bidang teknologi itu biasanya ada yang seperti ini ya. Jadi, mencari bentuk yang benar-benar sama dengan bahasa sumber ya. Mencari bentuk di bahasa sasaran yang benar-benar sama dengan bentuk bahasa sumber. Terjemahan ini bertujuan untuk menyampaikan maksud penulis dari teks tersebut ya. Dengan setia mungkin ya. Dengan sesetia mungkin ke dalam bahasa sasaran. Contohnya yang ini ya, di bidang hukum. Ada action itu jadi gugatan. Construction dalam bidang hukum itu penaksiran. Kalau fail dalam bidang hukum itu one prestasi katanya ya. Terus kalau dalam hukum itu party itu bukan pesta tapi pihak ya. Seperti itu. Terus ini juga contoh lain dari faithful translation ya. Ada bahasa inggris ya ini ya. Ben is too well aware that he is nori. Ben menyadari terlalu baik. Nah ini bagian yang terjemahan setia ya. Bahwa dia, bahwa ia nakal ya. Jadi terlalu baiknya. Di situ itu sebenarnya tidak perlu ada hal yang seperti itu ya. Nah kalau tidak setia, penerjemahan yang tidak setia itu akan terjadi penyesuaian. Banyak penyesuaian di situ ya. Jadi mungkin bisa lebih luas ya. Ben sangat sadar bahwa ia nakal. Atau dalam bahasa Jepang contohnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menghadiri acara ini ya. Kalau yang setia dengan bentuknya. Kyo no i bento ni sankashimashita. Arigatou gozaimashita. Tapi kalau diterjemahkan tidak setia. Berarti tidak setia terhadap bentuk-bentuk yang ada. Itu bisa menjadi seperti yang di bawahnya. Kyo wa okoshi itadaki makotuni arigatou gozaimashita. Ini Faithful Translation. Terus selanjutnya ada Semantic Translation atau penerjemahan semantik ya. Ini mungkin terjemahan yang paling luas ya. Yang paling mudah dicerna oleh pembaca di bahasa sasaran. Jadi sangat menekankan penggunaan istilah, kata kunci, ataupun ungkapan yang harus dihadirkan dalam terjemahannya. Jadi sangat-sangat memperhatikan banyak hal ya. Jadi ada banyak penyesuaian yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah hasil penerjemahan semantik ini. Hal ini biasanya dilakukan dalam penerjemahan karya ilmiah atau teks hukum sesuai dengan untuk siapa terjemahan ini dibuat. Dan untuk tujuan apa ya. Jadi sangat menyesuaikan dengan konteks pembacanya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau dalam bahasa sumbernya begini. Ini contohnya bahasa Inggris sih. Nah ini ketika diterjemahkan dengan penerjemahan semantik ini bisa berbeda sesuai dengan bidangnya ya. Kalau umum bisa seperti itu. Masukan sangat dibutuhkan saat ini. Atau untuk kedokteran mungkin bisa jadi seperti itu. Asupan sangat dibutuhkan saat ini. Atau kalau dalam bidang teknik atau ekonomi berubah lagi ya. Input sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian. Nah ini empat metode. Ada. Kita balik lagi ya. Ada word for word. Translation. Penerjemahan kata demi kata. Ada penerjemahan harfiah. Ada penerjemahan setia. Dan ada penerjemahan semantik. Nah selanjutnya kita akan melihat empat metode lain ya. Yang fokus ke bahasa sasarannya ya. Di sini sudah ada empat metode. Pertama penerjemahan bebas. Kemudian ada penerjemahan idiomatik. Ada penerjemahan komunikatif. Dan ada adaptasi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah free translation. Itu penerjemahan bebas ya maksudnya. Ini mohon maaf belum diganti. Metode ini menghasilkan teks terjemahan tanpa gaya bentuk atau isi teks aslinya. Jadi sudah berbeda ya kalau free translation. Mohon maaf ini slide-nya terjemahannya bukan semantik ya. Tapi bebas ya. Jadi nanti hasil penerjemahannya itu mempertahankan arti aslinya. Meskipun bentuknya sudah berbeda gitu. Jadi mungkin sama dengan seperti menceritakan ulang gitu. Jadi mencerminkan isinya gitu ya. Si penerjemah ini. Kadang biasanya hasil dari proses penerjemahan ini bisa lebih panjang dari aslinya. Tapi itu gak selalu begitu ya. Ini contohnya seperti ini ya. Misalnya ini judul film ya rata-rata. Shichinino Samurai misalnya diterjemahkan jadi tujuh pemberani misalnya. Atau Kamen Raida bisa jadi Satria Baca Hitam. Ini benar-benar terjadi ya kalau Satria Baca Hitam. Kalau yang Shichinino Samurai dan Kimi no Nawa itu improvisasi dari saya. Kemudian ada Kimi no Nawa misalnya diterjemahkan jadi dia di mimpiku. Kan ceritanya tentang ketemu dalam mimpi ya kalau gak salah. Ini free translation ya. Terjemahan, penerjemahan bebas. Kemudian ada idiomatic translation atau penerjemahan idiomatic. Ini tujuannya mereproduksi pesan dalam teks bahasa sumber. Tetapi sering dengan menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatic yang tidak ada di dalam bahasa sumber ya. Jadi sudah berbeda gitu. Menggunakan idiomatic di bahasa sasaran. Karena sudah berbeda jadi banyak sekali distorsi nuansa makna. Jadi banyak terjadi penyesuaian. Terjadi apa ya namanya. Kadang seperti dihianati gitu ya. Bentuknya beda gitu. Contoh-contohnya seperti ini ya. Mari minum beer. Saya yang bayar. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris saya ambil contoh dari sebuah buku ya. I'll show you a beer. Atau misalnya dalam bahasa Jepang seperti ini. Dia sepertinya sudah bertobat. Dalam bahasa Jepangnya bisa menjadi seperti ini. Kare wa asyo aratayota. Atau yang terakhir ya. Saya sudah tidak bisa lagi bertemu dengan dia. Kanojo ni wa mo te atotokanaiti. Jadi bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya ada communicative translation. Ini penerjemahan komunikatif ya. Penerjemahan ini menengupayakan reproduksi makna kontekstual yang sangat sama. Sehingga aspek kebahasaan dan isinya serupa. Sama ya. Langsung dapat dipahami pembaca. Jadi apa ya. Jadi langsung oh oke gitu ya. Jadi langsung berterima ya istilahnya. Berterima. Jadi kadang kalau kita menerjemahkan ke orang Jepang. Ya orang Jepangnya langsung paham. Oh iya iya itu. Contohnya ini ya. Kenalkan aku hari. Seneng banget bisa ketemu dengan kamu hari ini. Ya misalnya jadi. Domo hajimashite hari desu. Kyowa aite suboku ureshi desu. Misalnya seperti itu ya. Terus contoh yang lain. Hari ini saya akan bicarakan mengenai budaya Indonesia. Kyowa Indonesia no gun kan itu ite hanashitai to omoyimasu. Ya jadi mungkin bentuknya apa ya secara gramatikal akan sedikit berbeda tapi langsung berterima di misalnya orang Jepang dengar itu bisa langsung bisa paham ya. Oke. Terakhir ada adaptation atau adaptasi. Metode ini merupakan metode yang paling bebas dan dekat dengan bahasa sasaran ya. Jadi benar-benar mereproduksi dengan konteks budayanya juga gitu. Ada banyak penyesuaian yang dilakukan pada hasil terjemahannya termasuk tadi saya sudah sebutkan ya unsur budayanya juga. Contohnya ya ini ya. Eh yang bener aja nih. Masa makan satu piring aja seratus ribu? Misalnya. Nah ini bisa diterjemahkan ke bahasa Jepang seperti ini mungkin ya. Fuzaken na yoko natabimono ni jemang harai tiunoka. Oi. Misalnya gitu ya. Atau contoh yang lain. Maaf pak saya mau ke belakang dulu. Perut saya mules. Nah ini misalnya. Sirmase onaka itai no dechoto tohirengi. Ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya agak berbeda ya bentuknya. Tapi ya banyak dilakukan adaptasi. Banyak penyesuaian. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Tapi bisa menyampaikan makna yang sama. Ya seharusnya ada. Saya bisa ketemu dengan kalian dalam sesi sinkron ya. Bisa tanya jawab. Sayang sekali. Hari ini tidak bisa. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan lewat whatsapp group juga bisa. Kemudian kalau kalian melihat contoh-contohnya ya. Terus dengan contoh-contoh itu timbul pertanyaan ya kok ini kayaknya sama gitu ya. Jadi kadang memang begitu ya. Saya juga sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai fasilitator. Kadang tidak bisa memahami batasannya mana yang terjemahan bebas. Mana yang semantik ya. Tapi itu tadi ada dua sudut pandang ya. Jadi metode yang mengutamakan bahasa sumber dan ada juga yang mengutamakan bahasa sasarannya. Itu sudut pandangnya. Itu sudut pandangnya. Baik. Oke. Itu saja untuk hari ini. Nanti di Google Classroom sudah saya sediakan tugas untuk kalian. Silahkan coba dikerjakan. Mohon dikerjakan dengan kamus dalam bentuk fisik buku ya boleh. Atau kamus digital juga boleh. Tapi saya berharap kalian tidak menggunakan kamus aplikasi penerjemah ya. Karena ya itu bukan hasil dari pemikiran kalian. Ya kalau kalian hanya memikirkan apa namanya hasilnya saja nanti kalian tidak mendapatkan apa-apa dalam mata kuliah ini. Kalaupun minggu depan kalian tidak bisa mengikuti sesi sinkron, itu kalian bisa melihat feedbacknya. Nah dengan melihat feedback itu kalian bisa mendapatkan masukan untuk sistem bahasa Jepang kalian. Dan ya kalau kalian melakukan proses penerjemahannya dengan menggunakan aplikasi. Nah feedbacknya itu untuk aplikasi. Bukan untuk kalian ya. Sayang waktunya ya lebih baik. Mohon maaf ini sebelumnya sudah ada buruk sangka dari saya ya. Ada dugaan nanti kalian bekerja ini pakai Google Classroom. Tetapi itu yang sering terjadi setiap tahun. Jadi saya tidak mau, saya tidak ingin kalian buang waktu seperti itu ya. Silahkan apa adanya saja. Apa adanya saja nanti dapat feedbacknya juga, feedbacknya untuk kalian gitu. Untuk sistem bahasa Jepang yang kalian sedang kembangkan sekarang. Itu tujuannya. Ya bukan mencari mana yang salah, mana yang benar. Itu ya, jadi itu pesan saya untuk pada saat mengerjakan tugas. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa sama-sama berkembang dalam perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.